Hai olah geng Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka kali ini saya akan langsung membongkar semuanya kopi rasa malah dan karena kalau enggak semuanya kita nggak pernah tahu pada akhirnya mana yang lebih menarik untuk dibeli kopi rasa malah ini punya lima varian saya beli semuanya jadi ada full wash semi wash honey natural dan wine so far saya nggak cocok dengan yang honey kehilangan karakter honey-nya yang ini yang ini kehilangan karakterannya cenderung lebih berasa kopi mentahnya ini jadi saya saya kemungkinan akan saya roasting ulang menjadi dark aja yang akan saya campur nanti di blend dengan kopi Bali robusta atau Arabica yang lainnya yang ini saya akan roasting ulang lalu yang full wash sama semi wash juga saya enggak menemukan aroma yang spesifik ketika dicium compare ketika saya pertama kali membuka yang natural yang natural ini memilih karakter wanginya wanginya enak banget yang natural tapi yang semi wash sama full wash saya enggak menemukan aroma yang khas saya enggak menemukan aroma yang khas aromanya clean yang full wash yang 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 better sedikit ada aroma yang enak cuman saya enggak tahu saya enggak saya nanti aja saya putuskan akan menyeduh yang mana yang apakah yang semi wash atau full wash adalah alat ya lalu yang honey oke kita buka yang honey ya honey-nya akan seperti apa eh yang wine sorry yang wine yang wine kita cek wine ini di roastingnya menggunakan mesin ini menggunakan mesin ketebak teh homogen banget lalu sayangnya proses politik kontrolnya oke politik kontrol untuk sebuah kopi adalah eh harusnya bijinya homogen secara ukuran tapi ini sampai ukuran segini dimasukkan harusnya kopi yang ini enggak perlu dimasukkan jadi mungkin ada kualitas kontrol yang kurang maksimal dari pemiliknya atau dari para pekerjanya mungkin semasukan saya adalah Hai harus ada quality kontrol untuk mensortir biji mana yang layak untuk di kategorikan ke dalam dan biji yang berkualitas jadi memang kalau di beberapa petani kopi yang memang dia sekaligus mengolahnya dia ada kayak di kayak di Malabar dua spot Malabar di sana dia memang ada yang khusus untuk menyortir kopi mana yang layak untuk dijadikan kopi premium dan mana yang enggak nah kalau kopi yang nyara sama lainnya oke si jasa jujur nggak bisa dibilang kopi premium karena konten-konten dalam satu kopi terlalu bervariasi dia ada yang kecil banget ada yang pecah nah sebesar mungkin sebenarnya yang pecah itu jangan dimasukkan ke dalam kategori ini jadi kehilangan makna premiumnya kalau saya mungkin ini ini kan sebenarnya enggak harus masuk ke dalam kedalam kopi ini gitu ya kan harusnya di area segini-gini maksimal minimal karena kalau saya beli biji di beberapa tempat dia ukurannya homogen banget saya kasih contoh ya almost homogen ini salah satunya nih nih warnanya eh warna ukurannya hampir sama semua besar-besar jadi dia nggak ada ukuran yang kecil dibanding dengan kopi dari rasa malah jadi tetaplah menjaga kualitas biji supaya masuk kategori premium itu kalau masukkan saya untuk yang wine coba saya cicipin ya akhirnya saya membuka semua semuanya karena kalau satu-satu agak susah mengkompernya untuk yang wine sebenarnya aromanya enak hmm aromanya enak cuman kalau saya enggak se-strong wine yang biasa saya beli di beberapa roster di Indonesia dari temanggung dari Aceh dari Bandung dari dan dari tempat-tempat lainnya termasuk si workhouse di lainnya strong ini winenya kalau 1-10 saya taruh di angka enam atau tujuh ya sementara kalau di tempat-tempat tempat lain termasuk kopi temanggung yang pernah saya bikin dengan berbagai metode itu basically dengan berbagai metode enak dan aromanya tetap keluar ini menurut saya kurang strong dan sekali lagi kopinya terlalu terlalu heterogen mulai dari yang pecah dari yang kecil dari yang besar menyatu di sini dan sebisa mungkin disortir Oke lalu air saya bingung nih mau bikin kopi apa tadi saya mau bikin semi-wash tapi kita lihat semi-wash nya Nah kalau semi-wash nih kopinya lumayan apa hampir rata semua besarnya hampir rata semua walaupun secara kualitas banyak yang pecah banyak yang kayak gini harusnya nggak masuk kategori kopi ke premium ya harusnya kalau kita belajar saya sih enggak belajar tapi saya lebih mengamati dengan banyak membeli berbagai jenis kopi dari berbagai jenis roster kecenderungannya kopi yang dia pilih secara kualitas adalah rata-rata sama ukurannya dan enggak pecah nah ini kan sebenarnya kalau kayak gini dia harusnya nggak masukin nih si gepeng kayak gini nah gepeng kayak gini atau kecil kayak gini ini nggak masuk ke kategori kopi premium jadi dia ada di range kopi kelas 3 dan 4 mungkin ya itu jadi mungkin quality control yang mesti dijaga ya kopi rasa malah selalu yang full wash kita cek lagi full wash dan yang full wash kalau ngomongin roasting saya agak bingung sebenarnya dia roasting keringannya di medium atau di light kalau di light seharusnya bagian ini hilang semua nih harusnya ini hilang semua bersih ini yang bagi saya sekarang suka merusak rasa nih ini jadi harus bersih karena saya selain apapun saya dapetin dengan metode apapun biasanya saya nggak menemukan kopi dengan si selaput darah nih kalau saya nyebutnya dan sekali lagi kita bisa lihat emang tetap bervariasi roasting annya jadi untuk menjaga sebuah kualitas roastingan dia harus homogen secara warna dan bagian dalam tetap pasti menembus kopi kayak gini harusnya nggak masuk ke dalam kopi premium dia akan tereliminasi dengan sendirinya Klik kopi kayak gini nih bolong seskena kena ulet atau apa jadi terus sih jadi ternyata masih banyak kelemahannya kalau menurut saya si kopi rasa mala ini selain quality control di bagian biji juga masalah roasting masih jadi hal utama kalau bagi saya karena saya butuh sesuatu yang lebih dari ini kayak si wine tapi dengan range biji yang almost sama lalu dengan kerataan kopi yang sama pada akhirnya saya memutuskan untuk hanya membuat si wine aja saya akan membuat kopi wine aja karena saya kayaknya nggak bisa cocok dengan semi wash dan full wash apalagi honey udah gagal ya jadi saya akan melanjutkannya langsung ke wine aja one saya akan bikin menggunakan metode aeropress stareso stareso dan saya akan setting di kalbro oke kita cek ya itu sih manng masukan saya atau owner lainnya mungkin bisa sedikit mentwist dan memberikan quality control untuk soalnya namanya premium nih jadi konten kopinya selain hasil roastingannya yang premium juga pemilihan biji-biji kopinya juga harus premium karena saya saya punya stok ham hampir semuanya stok saya rata-rata di cut di area premium jadi saya bisa membedakan setidaknya saya bisa membedakan mana kopi yang kualitas 12 dan tiga ini ini masih campur aduk nah ya kita bikin aja sorry ya komennya agak ini tapi emang ini harus menjadi masukan bagi kita semua supaya kopi kita berkembang dengan baik apalagi kopi baru nih kalau menurut saya si kopi rasa mala ini termasuk kopi baru nah ini enak dan satu hal lagi diantara semua ini yang memang memiliki karakter rasa rasa mala aroma sedikit rasa mala ketika dibuka adalah natural sisanya kehilangan karakter nama dari pohon rasa mala saya bikin 16 gram oke 16 gram kita giling saya di gilingan empat ya aromanya enak tapi sekali lagi nggak se-strong wine-wine yang pernah saya nikmatin dari temanggung dan dari beberapa region lainnya dengan proses wine dari Aceh menurut saya paling strong wine-wine dan temanggung juga cuman kalau dari Aceh itu saya enggak bukan nggak suka tapi Aceh itu sedikit asamnya muncul sementara kalau temanggung itu enak banget prosesnya kayaknya dia sempurna banget proses proses roastingannya pas proses pemilihan bijinya juga bagus jadi dia mendukung semuanya sehingga bisa create rasa yang enak banget saya menggunakan beberapa metode bisa di browsing sih di ini saya ke YouTube saya yang yang sudah berlalu hasil-hasil dari bentar ya mana ya ah Rai kamu ambil sendok aku ya 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 pinjem dong pinjem boleh thank you it's ok I know sendoknya diambil oke oke jadi kalau kenapa saya bisa menjustifikasi copy itu kualitasnya di area 1 2 dan 3 gampang sih dari range biji aja kalau bijinya udah kecil-kecil biasanya saya langsung memberikan justifikasi ya kopinya kurang kurang berkualitas biasanya biji yang yang diambil mungkin yang hijau kali ini emang enggak salah satu kelemahannya jangan pasang foto biji kopi yang masih hijau nanti persepsi orang hijau-hijau udah dipanen nih jadi pasanglah yang dalam bentuk ada ceri yang merah lebih menggoda gitu ya menurut saya kita masukkan saya sekali lagi bisa dilihat di beberapa postingan review kopi single origin yang saya lakukan rata-rata kopi yang dihasilkan adalah kopi yang homogen semua gede semua jadi kalau kopi yang kualitas 434 saya biasanya nggak nggak menganggap itu sebagai karena kadang kita memang mesti menjaga kualitas supaya harga tetap oke rasa tetap oke dan akhirnya kita bisa untung semuanya ya oke saya nggak tahu nih emang yang proses nih ini seperti buat saya ini light banget oke kita proses aja ya daripada banyak omong kita proses iya crayon crayon ayon ayo 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 kelebihan sedikit 153 oke kita punggul semoga rasanya enak yang ini ini adalah alat manual bursa yang create berbagai macam jenis kopi mulai dari espresso sampai kodro jadi alat ini bisa menghasilkan rasa kopi apa aja dengan tetap saja kopinya mesti yang enak ya kalau kopinya yang enak alat ini juga tidak akan menghasilkan kopi yang enak juga oke kita sentah bersama sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya oke light banget ya karakternya light banget kita bisa melihat wine-wine yang pernah saya review dengan metode si stareso ini dia cenderung gak terlalu light banget ini super light banget tapi gak apa-apa kita cobain ya aromanya seperti apa hasilnya kita cek aromanya berwine walaupun memang gak se-strong sekali lagi gak se-strong wine yang biasa saya beli kita cobain super light super light mungkin saya akan bikin dengan si wine ini saya akan bikin dengan metode aeropressa ya nanti dengan gilingan course hi 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 what's up bro you don't know fellow disruptor yes what what can i help you i don't know that's up bro oke wine-nya kalau oke tunggu ya wine-nya recommend recommended hmm wait a minute wait wait kalau ngomongin tentang wine saya sih jujur ya wine-nya yes oke nanti mau cium kopinya bukan kopi itu kopi ini tuh cium aromanya gimana eh cicipin dikit deh cicipin dikit enak kak enak tapi tapi coba wanginya lumayan wanginya lumayan enak rasanya enak rasanya enak juga karena ini gak gak ini kan gak apa gak pahit kan ya kan ini light banget ini ini lumayan lumayan apa lumayan pahit tapi ini menurut saya roasting-nya sangat light banget kalau main di omongin lorotaku sih itu ya biasa-biasa aja rasanya rasanya biasa aja serius iya yang enak tuh kayak gimana kayak kopi susu kopi susu enak enak kopi coklat kopi coklat oke oke ada katanya mau kopi ada mau kopi nanti aku bikinin ya jadi kalau ngomongin recommended saya hanya merekomendasikan yang natural kalau yang semi-wash full-wash dan honey saya sih gak merekomendasikan ya lalu yang wine saya pikir yang wine ini sedikit kurang sedikit kurang matang saya gak tahu proses berapa lama nih jadi kurang kurang strong wine-nya kalau ngomongin wine harusnya basic kopinya mungkin enak ya dan ini saya akan compare dengan winenya Aceh Gayo atau winenya satu lagi saya punya winenya malabar kayak gimana ya winenya malabar itu dari Bandung Prayan Rose dan dia menggunakan mesin tentunya si roastingannya seperti apa rasanya sampai disini jadi saya kemungkinan akan sekali lagi mengeksplorasi si wine ini dengan metode aero press saya jadi yang lainnya saya gak perlu proses lagi cukup sampai disini aja jadi buat yang berminat saya sarankan natural kecuali kalau misalkan si Mang Eeng Mang Aang memproses kopi rasa dengan semi-wash dan full-wash dengan roastingan mesin jadi dia karakternya lebih bisa keluar dan roastingannya hasilnya bisa homogen dan lebih sempurna matang sampai ke dalam itu aja sih di pembahasan kopi rasa mala kali ini dan saya gak di rasa mala saya gak menemukan aroma rasa mala boleh pinjam sebentar nanti handphonenya mereka lagi ini nih mau closing dulu boleh boleh oke habis closing aku mau ngecar handphonenya tapi aku mau pinjam sedetik aja sedetik buat apa buat tengering lagu pakai laptop aja ya we will rock you ya pakai laptop aja we will we will rock you oke aku mau closing dulu ya we will we will aku mau closing dulu boleh oke oke jadi semangat terus terus buat kopi rasa mala terus berbenah belum terus berbenah dan tetap menjaga kopi premium yang harusnya premium supaya orang beli untuk pertama kalinya gak kecewa ya sampai ketemu di kopi kopi ala ala berikutnya bersama saya di kopi kopi ala ala ciao are ciao where's your your worship what is your face ciao ciao see you